Bang, posisi terima servis, oke. Kita kasih posisi terima servis itu pemain double ya, pemain ganda. Bang, kalau pemain ganda, kalau pemain kanan, ujung kaki ini pas di garis depan, agak di tengah, pas di garis depan. Oke, yang kiri di depan, kalau pemain kanan, kalau pemain kiri tinggal aku balik aja. Kalau aku pemain kanan, jadi kaki kiri di depan. Kaki kiri sama kaki kanan jangan jauh kali, kemudian agak ditekuk. Agak ditekuk, badan agak ke depan, racket sejajar sama net. Racket sejajar sama net, supaya apa? Supaya bisa kita cop aja di depan. Kalau di servis kita tinggal, oke. Nah, kemudian untuk step, untuk step, kalau bolanya mau kita sambar di depan, Bang, jangan kaki. Tapi, oke, kaki kiri yang maju, ya. Bukan kaki kanannya, tetap kaki kiri. Jadi, jarak antara kaki kiri sama kaki kanan jangan jauh kali. Ya, agak ditekuk, kemudian. Oke, coba, servis dulu. Oke, yuk. Kaki kiri yang maju, ya, Bang. Jangan kaki kanan, Bang. Oke, kemudian setelah return serve siap, racket tetap naik lagi, Bang, di atas, Bang. Ya, karena posisi bola itu nanti bisa jadi, kita tinggal tembak aja, tinggal cop aja. Yuk, sekali lagi. Yuk, sekali lagi. Terakhir. Coba lagi. Oke, ya. Untuk bola servis, return serve bebas, mau di net atau mau dinaikkan ke atas. Yang penting setelah kita return serve harus siap. Oke. Oke, sia. Terima kasih.